Bumi Minatani Itulah julukan wilayah yang kaya akan hasil pertanian dan perikanannya. Di Pati Jawa Tengah ini, saya Dina Gurning akan mengajak Anda bertemu orang-orang hebat yang tak hanya bermimpi tapi memberi aksi nyata serta berdampak bagi sesama lewat budidaya Nila Salih. Terima kasih telah menonton! Perkenalkan, nama saya Pintu Groh. Saya sebagai ketua budekan Minat Barokah. Tempatnya Nila Salih berada. Di sini desa cepat telur yang kurang lebihnya sekitar punya area sekitar 50 hektare yang hampir 90%nya itu ditanam nila salin. Saya berbudaya nila salin dari sejak tahun 2015 sampai sekarang, kurang lebih sekitar 8 tahun. Memang saat ini kita berbudaya nila salin dengan cara polikultur yaitu dengan udang panami. Karena udang panami sangat membantu untuk harian kita. Selain dapat keuntungan, kita juga dapat istilahnya untuk bisa untuk rekreasi juga. Karena kalau hati kita jenuh atau gimana, kita beri makan ikan itu agak fresh gitu loh. Jadi kita itu agak semangat. Hadirnya nila salin bagi masyarakat pati seakan menjadi ladang ekonomi baru. Dulunya hanya satu desa yang fokus dalam budidaya ini. Dan kini berkembang menjadi tujuh kecamatan. Dan menjadi percontohan sebagai budidaya nila salin di Indonesia. Saat ini saya sudah berada di desa Jepatlor, Kabupaten Pati. Di mana ini merupakan salah satu desa yang memiliki banyak sekali tambak nila salin. Nah, hari ini menjadi hari yang menarik karena ada salah satu tambak yang juga akan panen. Dan saya juga akan ikut untuk membantu proses panennya. Yang katanya rencananya sih proses panennya ini akan menghasilkan satu setengah ton. Dan nanti akan langsung dijual ke pasar tradisional. Jadi kita sebelum mulai panen, supaya ada tenaganya karena bekerja keras, kita makan dulu. Ini salah satu makanannya juga ya, olahan nila salin yang saya makan. Nila salin bakar, terus ada yang dicari-cari ada udangnya juga gitu. Tapi pokoknya gimana caranya supaya bertenaga jadi panennya juga semangat. Gitu ya Pak ya? Makan Bapak-Bapak. Tambah lagi kita. Beruntung pagi ini saya diajak Pak Hafid untuk ikut panen nila salin di tambaknya. Proses panen pun dimulai dari mengeringkan tambak semalaman. Lalu pada saat air surut, petani akan mulai menangkap ikan dan memisahkannya ke kolam pemindah. Terima kasih. 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 Berat, 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 Berat! rip np. Namun keberhasilan masyarakat cepat lor untuk budidaya nilasalin bukanlah tanpa dorongan. Dulunya masyarakat di sini adalah pembudidaya ikan bandeng. Namun karena harganya yang turun dan budidayanya yang makin sulit, membuat mereka beralih. Jadi Pak Pito ini kan memang selain membina di desa cepat lor ini juga mengikuti bahkan dari tahun 2014 di mana ada peralihan komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat di sini dari bandeng kemudian udang doang sekarang jadi nilasalin. Mungkin boleh diceritain Pak, apa aja sih tantangannya waktu itu? Ya, cerita jadi ini dulu kawasan tambak tradisional. Terus pada waktu tradisional kita mencoba untuk membuat kawasan tambak udang. Nah, waktu itulah kita gunakan ada program DEMPAN untuk percontohan tambak udang. Nah, tambak udang memang ini kondisi perairannya kan di ujung keruh. Sehingga pada saat tambak udang, begitu semakin banyak yang bertambak udang itu mulai ada masalah. Nah, saat itu kita coba kenapa masalahnya? Karena memang terlalu padat dan memang sumber air kita itu keruh di ujungnya. Oke. Nah, terus selanjutnya kita coba cari alternatif yang lain. Saat itu memang setelah udang sebagian kembali ke bandeng. Nah, tapi waktu itu di bandeng karena ini kawasan Juwana ini terkenal bandeng sehingga apabila produksinya banyak harga turun. Nah, waktu itu kami kerjasama dengan dinas, waktu itu kami di Jepala juga bagaimana mencari pola. Nah, kitalah dicoba di 2014 itu kita coba dengan nilai. Kenapa nilai? Nah, karena nilai ini salah satunya dia bisa hidup pada ring salinitas yang luas. Artinya 0 sampai 35 bisa hidup. Nah, terus yang kedua waktu itu harga nilai juga cukup bagus. Nah, kita coba nilai seluas dua ikat di 2014 dan ternyata dari situ hasilnya bagus dan harga nilai lebih tinggi. Saat itu kalau tidak salah bandeng itu hanya harganya sekitar 14-15 nilai sampai 20 per kilo. Nah, dari situlah mulai kita coba dua hektare ternyata hasilnya bagus dan kita coba dengan beberapa pertambak. Dan pertambak ternyata bisa merasakan karena satu hektare nilai itu bisa menghasilkan sekitar dua ton. Dukungan pemerintah dan kemauan masyarakat menjadi kunci sukses keberhasilan budidaya nilai salin ini. Hal ini terbukti dari dulunya yang hanya seluas dua hektare, sekarang desa Jepatlor saja sudah masuk seribu hektare lebih. Dari produksi awalnya dua ton per hektare, kini menjadi tiga ton per hektare. Kampung perikanan budidaya ini adalah juga bentuknya bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan si produksinya ini. Bantuannya itu bentuknya apa saja? Ada beberapa bantuan yang dari pemerintah. Yang pertama perbaikan saluran, kemudian bantuan kincir, kemudian yang sangat merambat pemerintah petani juga bantuan pakan. Dalam bentuk pakan, itu tiga bantuan yang diberikan pemerintah terhadap kampung perikanan budidaya. Hukum ekonomi berlaku dalam budidaya nilai salin ini. Saat panen tiba, petani tak perlu repot menjejahkan ikan mereka ke pasar. Para juragan ikan akan langsung menghampiri mereka ke tambak dan tak sampai satu jam dibawa ke pasar. Ikan-ikan hasil panen langsung habis terjual. Untuk hari ini kira-kira satu ton satu hari habis, langsung habis. Enggak ada, langsung habis. Kalau luar daerah, palingan kota sekitar Semarang sih. Kalau nilai lokal dari tambak ini rasanya gurih. Kalau bandeng kan palingan di presto. Kalau nilai kan bisa dibuat catering atau apa. Jadi rasanya gurih enak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Ya kalau kemarin kita udah lihat proses panen dari nilai salin gitu ya Ada satu setengah ton yang kita panen Nah hari ini kesempatan saya adalah untuk melihat bagaimana sih proses pembibitan dari nilai salin Karena sebelum dimasukkan atau diternak ditambak Pasti kan nilai salin ini melewati proses pembibitan dulu sampai satu bulan Sampai akhirnya layak untuk diternak ditambak Nah tempat saya berada saat ini adalah unit pembibitan rakyat atau UPR yang berada di Desa Tunggul Sari Masih di Kabupaten Pati dan saat ini sedang berlangsung di proses pembibitannya Yuk kita lihat langsung Halo Pak Jarod ya Ya Saya Dina Pak Pak jadi ini lagi proses apa mungkin boleh dijelasin Pak Ya ini baru proses packing untuk dari tempat pendedaran ke tempat pembesaran Oh pendedaran itu yang benar-benar dari kecil sampai ke pembesaran Ya ini baru proses packing untuk ke tempat pembesaran Oke boleh lihat nggak Pak sudah sebesar apa kalau yang di sini Ini Oh ini satu packing sih ini ya Pak Ini sudah sebesar ukur 46 ini 46 itu 4 sampai 6 cm 4 cm sampai 6 cm Ini pemirsa bibit bisa dibilang bibit berarti ya Pak Ya bibit Nila salin Sebelum tadi kalau kemaren kita udah sempat panen begitu kan udah besar-besar Mungkin kalau saya pengen lihat lebih dekat boleh di sini nggak ya Pak Oh boleh mau nanti Ini ya Pak yang udah dekat ya Ini ukuran berapa Pak Ukuran 46 4 sampai 6 cm Iya 4 sampai 6 cm Budidaya Nila salin menggerakkan ekonomi masyarakat pati dari hulu ke hilir Bibit budidaya Nila salin dikembangkan langsung di tambak-tambak warga dan kelompok tani Untuk satu kantong bibit nila salin sendiri ukuran 4 sampai 6 cm Berisi seribu ekor nila salin dihargai seharga 55 ribu rupiah Kalau ini lagi ngapain ya Pak Ini proses oksigen Oh Biar nanti proses perjalanannya ini aman Oh jadi ini yang gendut-gendut ini pastinya udah diisi oksigen Iya Ini udah Nah ini udah siap ya Pak ya Untuk dibawa ke budidaya Pakai botol Ini ya Ini biasanya kalau kayak gini oksigennya kuat berapa lama Pak? 5 jam 5 jam? Sampai jumpa di video selanjutnya Nah membudidaya nila salin ini memang bukan cuma bibitnya aja nih yang harus dirawat Tadi kan kita udah liat terus bibitannya Tapi ternyata tempat mereka tinggal ini juga harus dijaga supaya ikannya bisa berkembang dengan baik Supaya bisa dipanen seperti kemarin Salah satu yang harus dijaga adalah katanya si kualitas airnya Nah untuk bicara lebih banyak nih soal gimana sih cara ngecek dan juga menjaga kualitas air tempat tinggalnya para ikan nila salin ini Kita akan berbincang dengan Bapak Sudianto selaku dari pos ikandu Pos ikandu Pos kesehatan ikan terpadu Gimana Pak? Jadi katanya kan air ditambak ini harus dijaga apanya sih Pak yang harus dijaga? Kita sebelum tebar kita harus pastikan dulu ini air ditambak ini salinitasnya berapa? Salinitas itu apa Pak? Salinitas itu kadar garam Kadar garam, oh karena ini air payau Karena ini air payau Kalau nila itu kan dari air tawar Betul Jadi harus diupayakan kenaikannya cuma sedikit aja maksimal 5 Jangan terlalu asin Jangan terlalu asin Jadi harus sekitar maksimal 5 lah Itu masih mampu Oke Jadi kita caranya lihat salinitas berapa itu pakai led ini Oke Ini kita punya refraktur Jadi untuk bisa untuk ngecek kadar garamnya berapa Gimana Pak cara ngecek? Kita ngambil airnya sedikit Oke Kita langsung lihat Nah ini langsung muncul garisnya Ini 3 Saninitas 3 Coba lihat bisa Yang itu garis-garis itu kan dari yang bawah itu putih Putih yang itu ke biru Nah itu garis putihnya itu sampai di garis berapa lah Oh berarti itu yang 0 sampai 100 itu ya Pak Emil? Oh iya Jadi kayak ukuran mili gitu sih Kalau kita lihat disini Dan ini salinitasnya 3 Berarti bisa dibilang aman Aman Nah kalau salinitasnya sudah pas Disini tadi kita cek 3 Berarti bisa langsung ditebar yuk Pak Kita tebar Benih Benih Untuk pembudidaya Nila Salin Penyuluhan dan pendampingan Menjadi kunci sukses Budidaya Nila Salin Di Kabupaten Pati Disini para penyuluh langsung jemput bola Bertemu pembudidaya Dan memberi solusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak pada hari ini kita akan pertemuan dalam hal menjelaskan bagaimana panjenengan semua itu untuk tebar benih yang baik Tebar benih yang baik itu dimana benih yang diangkut dari motor dan itu sudah mengalami kelelaan atau sudah kurang sehat Untuk itu kita berusaha menebar benih menjadi benih yang sehat Cara yang tepat itu adalah benih itu diangkut kemudian dimasukkan dengan plastiknya Masukkan dengan plastiknya kemudian biar menjadi persamaan suhunya Nah suhu ini penting agar benih-benih itu tidak mengalami stres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin ya ini lagi apa ini pak? Lagi penyuluhan ya? Oke izin bergabung ya pak ya? Monggo Saya boleh duduk situ Oke silahkan-silahkan pak dilanjut Benih yang sudah sesuai dengan suhunya Biar pasti itu kita ukur dengan termometer Kita ukur suhunya secocokkan antara suhu yang di dalam plastik dan yang di kolam Jadi penyuluhan seperti ini dilakukannya berapa kali pak? Sesuai dengan kebutuhan kelompok Jadi kami memang setain B untuk mendampingi kelompok Itu ada yang satu bulan sekali, ada tiga bulan sekali Jadi kalau kelompok ada kebutuhan untuk kami memberi penyuluhan Kami akan datang untuk memberikan pendampingan penyuluhan disini Oke kalau di bawah penyuluhan berarti ada berapa kelompok pak? Kelompok di Tayu itu ada sekitar 50 kelompok Ada 50 kelompok yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Pati Iya di Kecamatan Tayu ini saja Di Kecamatan Tayu Halo Ibu Salam kenal ya Bu Ini Bu Mahmuda selaku salah satu anggota pengolahan nilasalin ya Nama rumah makannya nilasari, gubuk makan dan pemancingan Nah kalau hari ini, ini ada lagi bikin apa Bu? Ini ikan di asap Nilasalinnya di asap Mau dimasak gitu Oke, udah berapa lama di asap berarti? Kira-kira satu setengah jam Satu setengah jam Nilasalinnya satu setengah jam sampai dua jam Nanti diolah lagi Iya Di masak lagi gitu ya Boleh Bu kita lihat langsung? Iya boleh Nilasalin juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai macam makanan olahan Mulai dari nilasalin asap mangut dan olahan makanan nila lainnya Di sini saya seneng banget diajak masak langsung membuat makanan olahan ini Oke, ini udah kita ambil nilasalin asapnya Abis ini langsung kita olah lagi ya Ya, kita masak Oke, kita bumbuin Iya Let's go Oke, ini tadi kita udah ambil nilasalin asap yang udah di asap ya Bu Mambudha ya Abis ini kita diapain? Nila salin Karena mau masak nilasalin asap mangut Nila asap mangut Nila asap mangut Nila salin Dari nilasalin Oke, semua olahan nila yang tadi kita masak Udah jadi yang tadi kita sama-sama masak ada nila mangut Ini semua pokoknya dari nilasalin ya yang kemarin kita panen Kemudian ini ada nilasalin asap manis Dan yang terakhir sebelah sini yang berkuah ada nilam ricu Terus di sini juga ternyata membuat kemasan yang jauh lebih kuat lebih lama Kalau memang mau dikirim ke luar kota begitu ya Bapak-Bapak ya Ibu-Ibu Gitu, ini bisa kuat satu minggu Nah, kebetulan karena memang sudah siang dan kayaknya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mukanya sudah kada lapar Jadi kita langsung makan saja Sudah siap makan semua ya? Let's go Silahkan diambil miringnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Afsaifullah adalah salah satu warga yang merasakan dampak ekonomi dari budidaya nilasalin ini Dulunya ia adalah seorang petani bandeng Lalu beralih menjadi petani nilasalin Dan kini membuka warung makan olahan nilasalin Langkahnya untuk berbudidaya nilasalin ini dulu sempat dicemooh oleh warga lainnya Saat itu di pasaran harganya itu Rp6.000-Rp6.600 Sedangkan pakan yang kita kasihkan itu per kilonya itu antara Rp7.000-Rp7.500 Maka dari itu antara pakan dengan harga pakan dengan harga ikan itu berselisih lebih mahal pakannya Maka dari itu nanti paling gimana ini Pak Saifulnya mikirnya kok malah mahal pakannya daripada ikannya hasilnya Tapi Alhamdulillah walaupun demikian Saya terus berlanjut Tidak menghiraukan beliau Tapi saya akan melihat hasil apa yang saya kerjakan Dan Alhamdulillah berhasil Selain menjadi pengusaha nilasalin Kini Saifuloh juga aktif memberikan edukasi kepada warga lainnya Terkait dengan budidaya nilasalin Dampak positif dari budidaya nilasalin juga dirasakan oleh warga secara luas Hal ini terbukti dari munculnya forum budidaya nilasalin di masing-masing desa Dari segi tingkat budaya daripada Bandeng itu lebih mudah nilai Kemudian waktu budidaya agak pendek daripada Bandeng Bahkan kalau Bandeng itu pada waktu itu antara 7-8 bulan Dan nilai pada saat itu hanya butuh waktu 2 bulan lebih Tak hanya pati Jawa Tengah Budidaya nilasalin sudah membius daerah lain Nilasalin kini masuk ke dalam 5 komoditas utama Indonesia Yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Di tahun 2022 Indonesia ini menduduki posisi keempat eksportir ikan nila Setelah Cina kemudian Kolombia dan Honduras Kalau kita lihat kontribusinya dari market nilai global itu sekitar 9,7 persen Ini menurut catatan kami sangat luar biasa dan menjanjikan untuk terus ditingkatkan Nilasalin atau nilas secara umum ini sangat berpotensi sebagai penyumbang terbesar kedua ekspor produk perikanan Indonesia Setelah udang Jadi makanya ikan nilasalin itu masuk ke dalam 5 komoditas utama yang saat ini sedang dikembangkan oleh KKP melalui Dijen Perikanan Budidaya Dari cerita sukses Budidaya Nilasalin di Kabupaten Pati ini saya percaya Kesempatan itu ada saat diciptakan Dan saat sudah tercipta akan semakin terarah jika ditangani dan dikawal oleh unsur pemerintah Dari Pati, Jawa Tengah saya Dina Gurning pamit undur diri Dari Pati, Jawa Tengah saya Dina Gurning pamit dan dikawal appearance Terima kasih.